Virali media sosial, sebuah video yang menampakkan pertengkaran antara seorang pria yang mengaku sebagai anggota polisi dengan pesepeda. Kapalsek Metro Penjaringan Kompol Ardian Syah mengatakan bahwa insiden tersebut berawal dari masalah sepele yakni hanya masalah parkir. Dikutip dari wartakotaleb.com, Ardian Syah mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi pada minggu 30 Agustus 2020, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disampaikan oleh Ardian Syah bahwa peristiwa itu bermula ketika pria yang adu mulut dengan pesepeda berinisial JM hendak parkir di sebuah area. Ketika hendak memarkirkan mobil, JM melihat ada mobil yang melawan arus hingga memingkirkan kendaraannya. Saat ada celah kosong untuk parkir, JM justru bertemu dengan sang pesepeda berinisial AS. Ardian Syah mengatakan ternyata saat JM hendak masuk ke area parkir, terdapat sepeda milik AS di sana hingga terjadilah kesalahpahaman. Karena tidak demikian, saat ini kedua belah pihak sudah saling memaafkan setelah polisi melakukan upaya mediasi dan memeriksa yang bersangkutan. Selamat sore, nama saya Joyu Inel Giping Munti, yang biasa dipanggil Joyu Munti. Dengan ini saya mengklarifikasi video yang pila terkait tindakan kekerasan dan pengancaman yang saya lakukan terhadap Saudara Adi Saputra Deja Surya, beserta istri dan Saudara Edward Samula Tohari, beserta istri di PIK 2. Dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya atas tindakan saya yang saya lakukan. Dan saya juga meminta maaf kepada pihak pengelola PT Agung Sedayu Group dan kepada seluruh pengendara sepeda, beserta klub-klub sepeda di seluruh Indonesia atas keresahan yang ditimbulkan akibat tindakan yang dilakukan oleh saya. Demikian permintaan maaf yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!